Jadi intinya, apa karena perpisahan kalian, apa karena kamu emang sebenarnya belum bisa move on dari yang kemarin, yang sebelumnya ini? Dan yang pertama itu harus bisa konsultasi masalah bisnis. Aku demen banget, cowok pintar. Terima kasih. Karena gue gak pernah dibayar sama lu juga. Iya, aku juga mau dibayar. Kita saling memberi simbiosis mutualisme. Itulah gunanya. Betul. Ada kakak. Itu kayaknya burung jarak sama kebo. Iya kan, simbiosis mutualisme kan. Burung jarak itu makanan kutunya kebo. Kebonya gak ada kutu. Tapi gak enak banget ya, kenapa harus ke situ gitu loh. Iya mereka simbiosis mutualisme, burung jarak sama kebo. Iya tau. Iya kita gitu. Burung jarak kebo, apa kebo, burung jarak. Terus laluan deh, apa kek gitu. Yang bagusan dikit kan sebenernya ada gitu ya. Tapi kenapa jadi kebo? Gak apa-apa. Ah udah ah gitu. Dek, kita udah berbulan-bulan dong gak ketemu deh. Iya loh, dua bulan loh. Sumpah lu gak kangen apa? Kangen dong. Oke ketemu kan kita double date gak sih? Iya bener. Ya ampun. Masih? Enggak, ngasih dong aku. Kamu? Enggak. Enggak, udah enggak sama si itu JK. Enggak. JK Rowling. JK Rowling. Udah kagak kan. Cintaku kandas, cintaku kandas. Sumpah, jelek banget suara kamu. Maksudnya? Sumpah. Kemarin katanya Asadimakade bagus. Serius? Gak enak kali sama aku. Mereka itu orang itu sangat amat baik banget. Iya beneran. Gak mau nyakitin perasan orang. Kamu kena tiput sama mereka deh. Terus apa kabar kamu? Baik kakak apa kabar? Alhamdulillah baik. Jadi beneran kamu udah enggak? Enggak. Kan sebenarnya sempat mau kewong gak jadi kan. Nggak ngomong sama kakak. Kewong nikah apa? Nikah. Oh bukan kawin kan? Kawin kan udah. Oh nikahnya? Nikahnya. Eh aku ada yang mau ditanya nih. Apa? Waktu pas lagi kita bikin live kamu disana aku disini. Ini Ciela kamu disana. Kamu engkau disana. Aku di gimana sih? Kau disana. Aku disini. Kumarat tapi. Lagu yang dulu. Eh gimana sih? Kamu mendingan gak usah nyanyi. Suara aku aja udah fals. Kamu lebih-lebih tau. Masa sih itu kan kuping kakak aja yang kurang modern. Iya beneran. Aku yang salah. Aku emang selalu salah guys. Selalu salah. Ada lagunya tuh. Ember. Udah gak usah nyanyi-nyanyi. Iya. Beneran lho. Kamu dia tuh kangennya kayak gini. Kita kangen makan bareng. Terus kamu sekarang lagi diet seriusan? Iya. Pantes tadi aku tuh. Kita tuh ada yang namanya seafood favorit dekat sini. Dekat rumahnya dia. Tadi aku ajak makan gak mau. Gak mau. Makan aku serius cuma sekali. Serius? Iya. Oh iya? Iya pengen beratku 47 lagi. Sekarang? Sekarang 52. Nah gini deh. Waktu kita bikin live. Itu dibilang katanya kamu hamil, hamil, hamil. Kenapa sih ada komen kayak gitu? Iya biasa lah. Kan pada komen tuh toket aku gede. Bunting, bunting. Ya bunting. Ya gue iya-in aja. Astaga. Soalnya gini. Aku gak rela kalau misalkan ada orang lain yang lebih tahu tentang Dennis. Karena biasanya dia pasti cerita ke aku dulu. Iya kan? Nampaknya dia bilang hamil. Lu hamil? Gitu. Dan pas mau nanya nanti aja aku cerita. Baru tadi aku tuh dikasih tahu. Enggak kak. Enggak gitu. Udah gak usah banyak ngomong. Ternyata dia langsung ngomong aku jadi vlog gitu. Langsung vlog aja. Jadi beneran gak hamil kan? Enggak. Astaga. Makanya nih buat disana yang katanya bilang apa yang bikin gosip ghibahan kalau Dennis hamil. Apa rata kayak gini lebih rata daripada aku? Kalau hamil. Anak cocok. Anak cocok. Anak cocok. Anak cocok. Eh asap tinggalkan jini. Terus udah gitu. Kenapa kamu akhirnya pisah sama yang kemarin? Kayaknya perasaan belum sempet mampir di dunia Kalina loh. Ya kan emang gak mau di kontenin. Dianya. Kita kan emang gak mau kontenin. Aku kan kalau pacaran emang gak mau di kontenin cowoknya. Takut usaha cowoknya bangkut. Wujud netizen. Kasian loh. Harusnya sama kamu gak bangkut kan dengan bersama kamu. Jadi namanya penting naik dong. Ya emang aku kalau punya cowok emang aku gak mau kontenin. Gak mau. Dari dulu. Kan makanya dari dulu kan gak pernah ada kan. Iya sih. Terus akhirnya. Karena menurutku dunia ini. Dunia ku. Dunianya harus berharus. Beda. Beda. Oh gitu. Kalau gak dia ikut gila. Biar balance ya. Biar balance. Yang ini gila. Yang ini nyaris. Aku butuh cowok yang normal. Jadi kalau dunia ini menurutku gila semuanya. Apnormal. Menurutku dunia internet ini semuanya gila. Jadi kalau dibawa kesini nanti dia ikut gila. Oh gitu. Kan kalau aku punya cowok itu kan sebagai pemimpin aku. Sebagai imam segala macam. Aku butuh kepribadian yang waras. Oke. Jadi di saat aku gak ngonten ngeceh-ngeceh ya aku waras. Oke. Kalau misalkan aku ngeceh-ngeceh terus gitu sama suaminya yang gila. Gila beneran. Terus kenapa akhirnya bisa. Kalau misalkan kan gak ada publikasi. Gak ada apapun. Gak ada berita. Tiba-tiba biar. Kalau aku kan pemberitaan terlalu banyak. Makanya sampai biar juga gitu loh. Gak gunakan. Adanya ada di pemberitaan ya biar. Gak ada di pemberitaan juga biar. Ya juga sih. Kalau aku kemarin tuh sama Riki juga aku gak mau ada pemberitaan. Tapi akhirnya ada pemberitaan juga gitu. Nah kamu kenapa? Mengapa? Kenapa ya? Kepo aku. Kepo ya? Kalau orangnya emang baik. Baik banget kan udah pernah ketemu. Kan kakak juga kenal. Tau-tau si JK itu. Iya pernah pergi bareng beberapa kali kan. Terus gitu kan emang saat itu kan. Seperti waktu sama Riki disini juga dia dateng kan. Kita podcast dia nungguin. Baik banget. Baik banget. Terus? Ya baik. Tapi. Ya cuman kurang cocok. Kedua. Pertama masalah hati. Yang kedua gak cocok. Terus gitu yang ketiga. Ya intinya gak cocok aja. Yang ketiga itu aku bukan yang terbaik buat dia. Dia bukan yang terbaik untuk aku. Tapi aku bisa dapat yang lebih baik daripada dia. Sekarap mude. Sekarap mude. Sekarap mude. Jadi intinya. Apa karena perpisahan kalian. Apa karena kamu emang sebenarnya belum bisa move on dari yang kemarin. Yang sebelum yang ini. Kan emang kalau itu kan emang. Iya kan emang kakak kan tau kan. Aku kalau misalkan demen sama orang kan satu-satu gitu kan. Gobrok banget kan. Iya sih. Ya kan kemarin kan sepetuk. Semua orang bilang tuh. Udah lah. Kan gue ngeri ketancap sama tangan lu nih. Kayak Tano sih kuku gue. Iya kan. Iya kan. Kan sepet ada juga kakak bilang kan. Kenapa aku gak sama-sama cowok kan. Kakak nanya kan. Karena aku gak bisa sama. Aku demen sama cowok satu-satu. 4 tahun ini. Yang inisialnya SB. Iya kan. 4 tahun ini. Cuman kan aku gak bisa sama dia. SB JK. Oke terus. Mau pemiru ya kayaknya. Makanya. Iya. Kan aku kan gak bisa. Gak bisa sama dia. Terus itu kakak bilang. Yaudah goblok lu move on aja apa segala macem. Terus udah gitu nyokap juga udah bilang. Yaudah lah. Lu move on aja apa. Ngapain sih lu gitu kan. Mikirin yang kemarin gitu kan. Iya. Terus udah lah. Lu sama ini juga cowok juga omor-omor banyak. Lu ngapain sih kayak gitu. Gobrok banget. Terus dari itu. Akhirnya sempet kepikir. Pas mamaku covid tau gitu. Ingat gak mamaku covid. Mamaku covid. Ya aku lihat mamaku. Sekian mamaku udah tua juga ya. Yaudah lah gitu. Yaudah lah ya. Emang. Dari sekian banyak. Sekian ribu. Sekian juta yang deketin aku. Akhirnya. Sekian juta maksudnya followersnya atau? Followers. Cowok ini semuanya gak main Instagram. Oh gitu. Oke. Dari sekian banyak yang deketin aku. Yaudah lah ya. Ada kamu milih si JK ini? Si JK ini. Karena emang udah temen ramah. Jadi aku gak usah ngejelasin apa segala macem. Kalau cowok. Udah tau siapa kamu lah. Ya tau siapa aku lah. Gak usah aku jelasin. Dan dia juga liat aku di sosmed sama dia asing gila. Ya udah biasa aja gitu loh. Tapi sebenarnya enak harusnya deh. Kalau misalkan dapetin laki-laki yang sudah mengenal kita luar dalam. Apa adanya kita. Jadi kita gak harus pura-pura menjadi orang lain lagi gitu loh. Iya emang itu. Harusnya kan? Harusnya. Tapi kalau masalah hati-hati mata bohong. Jadi intinya apakah karena kamu tuh jadian sama si JK ini. Karena kamu tuh belum bisa move on dari si SB ini. Bisa juga. Iya juga. Atau kamu jadian sama ini karena pelampiasan. Karena terlalu banyak orang yang nyuruh kamu. Kapan kamu? Dua-duanya. Dua-duanya? Dua-duanya. Wah jahat banget lu. Jahat banget lu. Jujur. Dan dia juga tau kayaknya. Oh iya? Abisnya mama aku kan ini. Aku liat mama aku. Kayaknya mama aku pengen. Liat aku. Pasti orang tua pengen ngerti nikap. Punya jujur segala macem. Iya kan. Terus ya gitu ya udah. Ini mama aku juga kenal sama dia. Senang kan mama aku sama dia. Kan dia baik gitu. Iya bener-bener. Sebenarnya guys ya. Kalau misalkan pernikahan itu bukan hanakan tuntutan dari orang lain. Maupun itu orang tua. Ataupun karena eh lu udah tua lu. Harus nikah gitu. Lu ngurus kan berapa sih deh? Saat cap 30. Nah makanya. Nah makanya. Terus udah gitu kan aku pikir ya udah lah. Mungkin ini keputusan yang terbaik untuk aku. Keputusan yang terbaik untuk aku dan semuanya. Jadi untuk mama aku. Untuk aku. Untuk si JK. Dan untuk si SB dan semuanya. Jadi nggak puyeng gitu ya. Tapi di saat kamu putus? Saat itu mikirnya. Saat itu mikirnya. Dan saat aku di sana aku puyeng banget tuh. Makin puyeng. Puyeng. Di sana tuh dimana maksudnya? Ke Amerika. Mau karun di Amerika. Oh tadi ya gitu. Mau beli rumah aja Amrik? Oh iya udah liat dari rumah? Harusnya kan enak dong. Dia berarti tanggung jawab banget dong. Mau menuhi apapun yang kamu butuhkan sebenarnya. Ya menuhi semua kegilaan aku dan kemauan aku sih. Cuman hati tuh tak bisa bohong sih kak. Iya sih bener. Makin deket ke hari H. Aku makin kepikiran sama yang dulu. Karena tuh aku kan orangnya keras kak. Aku maunya A harus A. Aku maunya B harus B. Kek keliatan dong. Iya kan bodo amat orang ngomong apa kek. Iya bener. Iya. Makin deket makin deket makin ke orang gila. Takut. Bukan takut makin ke orang gila makin keinget yang dulu. Ya takut. Makin aku A. Ya jadi takut untuk melangkah ke jenjang berikutnya sama si JK ini. Iya. Terus di itu jam 5 pagi aku kabur. Wah kemana? Dari hotel lah. Gak kemana? Ke pindah hotel. Dia tau gak? Tak. Pas bangun tidur tau. Dan di sana juga dia mabok terus. Maboknya kayak orang gila. Pagi siang malam minum. Serius? Iya. Alkoholik. Emang di sini enggak? Di sini juga sebenarnya minum. Cuman mungkin karena akunya minum juga. Terus udah gitu sama keluar sama teman-teman kayak sama kakak gitu. Pergi-pergi. Jadi masih seneng. Kalau di sana kan berduaan doang tapi minum doang gak ada teman buat ngobrol. Berarti gitu. Mungkin ya. Karena kan dulu aku demen minum. Demen banget. Pas dulu 10 tahun sama dia pun aku pemabok berat. Lebih parah daripada dia deh. Lu bandel. Gak pernah sadar dulu deh pokoknya. Tapi itu dulu. Sekarang udah. Sekarang aku merasa. Aku lebih bagus. Memperbaiki. Bukan lebih memperbaiki. Aku merasa aku mendapat karir yang bagus. Usaha yang bagus. Jadi buat apa gue kayak gitu lagi. Iya intinya memperbaiki dong. Gue udah bosen kayak gitu. Gue udah gak mau dan gue gak mau maco kayak gitu. Oke. Jadi lebih baik butuh orang juga mensupport kamu untuk menjadi lebih baik lagi. Iya betul dong. Itu kan gunanya suami menurut aku. Pasangan hidup. Itu gue harus lebih baik daripada aku. Lebih waras daripada aku. Dan yang pertama itu harus bisa konsultasi masalah bisnis. Aku demen banget cowok pinter. Oke. Bisa debat untuk pembicaraan pekerjaan lah ya. Iya. Kalau misalkan kantor gue gini-gini gue mesti gimana. Dia harus itu. Terus itu kalau bisa. Saling memberikan masukan. Saling memberikan masukan. Dan saling memberikan masukan. Dan saling support. Terus bisa cepat transfer kalau aku minta. Itu benar. Benar. Aku sih jujur. Makanya tadi waktu pas lagi kita ngobrol-ngobrol juga. Aku dicecer sama dia. Katanya. Riki ini disupport sama Kak Alina enggak? Gitu kan. Ngoce-ngoce. Aku gak setuju. Karena pada dasarnya Raki itu harus menafkahi istri. Iya. Karena banyak banget yang ngomong kayak gitu. Nah kamu juga salah satu tapi enggak. Ini enggak sama sekali. Jadi harus di garis bawahnya di dunia kalian ya. Bawa seorang Riki. Wemiraza ini tidak pernah yang namanya. Aku berikan uang. Biayai. Iya. Iya. Gua juga tadinya sempat. Nih mau marah. Tapi ternyata kan enggak. Terus udah gitu ya sampai sana ya dia mabok. Sebenarnya biasa aja sih. Itu alesan aku aja sih. Oke. Alesannya sebenarnya kalau dia mabok apa segala macem. Ya bodo amat sih. Aku kan orangnya cuek. Iya. Sama tidak mengganggu. Tapi aku terganggu gitu loh. Mungkin karena hati ya. Karena masalah hati akhirnya aku. Terus udah satu kali dia nyetir ngebut sambil mabok. Itu aku gak suka banget. Bahaya banget dong. Iya lah hampir mati gua. Iya bahaya banget buat keselamatan kamu juga loh deh. Iya karena aku keinget-inget terus sama si Laura. Sama si Gaga kan. Si Gaga yang ngetik si Laura yang mati. Yang cacat kan. Iya. Iya makanya aku keinget-inget terus. Terus itu gue lagi Vanessa ngebut itu. Iya keinget terus. Terus akhirnya kamu gimana tuh pas saat lagi dia ngebut kayak gitu. Kamu track atau apa? Aku suruh bilang. Berarti peran-peran. Lu kalau mabok dia nyetir. Dia bilang. Gue gak mabok. Orang mabok. Mandanya mau ngomong mabok sih. Karena dia itu. Kecuali kalau misi. Ya. Sebenarnya mungkin bisa dibilangin. Karena akunya juga kali. Aku aja juga gak berusaha. Oke. Sama-sama kurang berusaha lah. Ya karena memang sebenarnya diantara kalian tuh. Tidak merasakan keadaannya chemistry untuk jadian sebagai pasangan. Mungkin ya. Mungkin bisa jadi. Kalau aku lihat sih kayaknya gitu deh. Kamu udah apa ya. Kalau menurut aku ya. Sebenarnya kalau aku pribadi. Kalau misalnya aku pacaran dengan. Bukan sahabat ya. Orang yang sudah mengenal aku. Kayak aku sama Ricky gitu contohnya. Sebelumnya kan kita temenan gitu kan. Banyak cerita segala macam. Sampai pas udah jadian jadi udah kenal gitu. Udah tau masing-masing. Seharusnya tuh sebagai. Sebagai temen lama. Harusnya lebih enak kalian gitu kan. Seharusnya. 10 tahun bro. Koma dia. 10 tahun. 10 tahun. Gila lama loh itu. Oh sempet pacaran juga sebelumnya sama dia. Pacaran dulu. Hmm. Lama dulu pacarannya. Setahun lebih. Setahun lebih. Putus sama JK ke SB. Enggak. Abis itu ada sama Chris namanya. Nah tapi maksudnya si SB itu setelah JK ini kan. Iya dong. Iya. Abis itu Chris abis itu sama si SB ini. Kok sama SB ini yang paling dirasak banget. Karena iya. Gitu. Karena aku suka kepribadiannya. Oke. Gitu. Karena dia bikin aku laras. Karena. Karena kalau aku ngomongin kerjaan dia nyambung. Dia mapan udah. Ya semuanya. Semuanya mapan lah. Gak usah sama aku. Gak usah dibahas lah. Itu kan udah pasti. Gak mau jelasin. Iya. Karena aku mau nanya juga dong. Kan kamu juga nanya ke aku. Iya. Makanya lah. Kalau gak kaya memang. Gak usah gak ada di pembahasan ini. Gitu loh. Oke oke. Nah. Sekarang gini. Itu masalah percintaan kamu. Gitu kan. Berarti waktu pas lagi kamu. Kamu kabur dari dia. Itu kamu kemana? Ke hotel lain. Pindah hotel. Aku telfon jam 5 pagi tuh aku kabur. Oke. Aku telfon si Uya. Kak temen aku jalan-jalan dong. Nggak aku jalan-jalan sama dia. Dua hari. Abis itu aku pesen tiket pulang. Kan aku pesen tiket pulang. Gak mungkin langsung dapat hari itu juga. Jadi aku telfon Uya. Gak jalan-jalan. Terotok. Emang kebetulan juga kan dia emang lagi dari sana. Gak jalan lagi di Amrik sana. Bukan dia ada rumah di sana. Gak tau jatuh kontrak kali ya. Jahat banget lu beneran ya. Ya ampun kau iya. Kemarin jadi tolongin. Kenapa? Abis dia suka ngatain aku. Suka ngodain aku dia. Emang dia mah kayak begitu. Tapi dia baik banget. Iya kan sering nyelah-nyelah aku. Tapi dia baik banget. Kalau hati mah baik-baik. Dan juga kenapa kamu nggak langsung ke tempatnya dia aja waktu itu sama Bunda? Ya nggak enak lah. Nggak enak lah. Ya daripada runtang-lantung jam 5 subuh. Ngeri juga di negara orang. Aku kan biasa terbang sendiri. Dulu kan aku jalan tas juga terbang sendiri. Oh iya bener. Jadi nggak takut gitu. Iya bener. Nah sekarang gini. Itu ke percintaan kamu. Itu kemarin kemarin aku suka lihat postingan kamu. Kamu pakai hijab itu maksudnya apa? Apakah banyak juga menanyakan si Dennis ini apakah mau pindah agama atau apa? Itu kenapa? Atau cuma karena momennya aja lagi ramadhan? Karena lagi cari jati diri aja sih sebenernya sih. Kalau ngomong buat korong. Kan pada ngomong kan netizen. Ah lo buat konten doang. Kalau buat konten doang. Mungkin gue tinggal bilang aja kayak gue pindah. Asal ngomong. Tapi kan nggak boleh. Agama kan bukan permainan. Ini masalah hati. Masalah aku sama Tuhan. Coba-coba aja cari jati diri aja. Gitu. Emang ada niat? Belum tahu. Kalau aku kan ngomongnya nggak mau ngomong. Ih gue mau pindah nanti. Tapi nyatanya nggak pindah. Coba-coba aja. Wajar kan semua orang aku cari jati diri. Apalagi abis gagal kewong. Iya bener-bener. Abis buat nikah. Jadi pengen cari jati diri aja sebenernya gimana sih. Oke. Tapi sebenernya gini. Harus juga rebus bawahi bahwa dalam agama. Kalau masalah agama itu kan sensitif banget. Apalagi di negara kita gitu kan. Nah jadi kalau misalkan memang. Kalau saran aku sih. Kamu pindah ke agama apapun ya. Misalkan ini saran aku ya. Maaf kalau misalkan aku salah. Setiap orang punya pendapat yang berbeda-beda ya. Betul. Kamu harus pelajari dulu. Pahami dulu agama yang mau kamu pilih nanti. Siapapun itu ya. Dan juga memang itu memang harus dari hati. Bukan karena paksaan dari siapapun. Betul. Itu aja sih. Ini menurut aku gitu. Karena disaat kamu sudah memilih satu agama. Ataupun kamu memang mau memantapkan di agama kamu sendiri. Itu pun memang karena. Memang kamu yakin bahwa. Memang ini adalah. Tiang aku. Bahwa ini adalah penyelamat aku. Dan iya. Dan itu dari hati. Bukan orang lain. Bukan karena itu. Benar-benar. Terus berita buat. Berita apa lagi ya. Kalau tentang dia ya. Banyak sih berita aku mah. Tiap dua jam. Oh iya. Kemarin kamu tuh yang katanya. Kamu lagi gembur-gembur. Ngamuk-ngamuk siapa tuh deh. Yang kamu belain siapa deh. Tri Suaka. Iya. Itu emang. Aku tuh sedikit dengar katanya tuh. Dia kan lagi. Parodien si A. Si B. Si C. Siapa-siapa. Nah itu. Kamu kenapa kamu membela dia? Oh karena ya. Aku dulu kan pas viral itu. Semua orang tuh. Menjudge. Ngatain aku. Terus ngatain aku. Terus aku lihat di lambe. Di akun gosip mana gitu ya. Entah lambe apa gitu. Gue lupa namanya. Di akun gosip. Kerjaannya sampai di cancel. Oke. Kerjaan Tri Suaka sampai di cancel. Apa segala macem. Nah itu tuh dulu yang netizen ngakukan ke aku. Mereka mencoba untuk mematikan rejeki aku. Oke. Mereka itu komen-komen di akun. Di akun Instagram Pacific Place. Tutup toko bunga ini. Tutup toko bunga itu. Oh iya. Sampai aku tepon sama pihak Pepe. Oh iya. Sampai waktu itu kamu kayak gitu. Iya. Parah. Dan aku viral banget. Tapi akhirnya kenapa. Iya aku tau. Sampai aku juga sempat gedeg sama kamu waktu itu. Iya. Semuanya viral banget. Sampai semuanya teponin aku. Tapi akhirnya gimana waktu itu kamu tuh akhirnya gak jadi di. Ya aku beli penjelasan. Aku beli penjelasan. Yang mereka lakukan itu kan jahat kak. Matiin rejeki orang. Sama ke Triswaka ini menurut kamu. Menurut aku. Aku lihat dia sama. Lu boleh ngatain orang. Lu boleh ngehina orang. Lu boleh apa segala macem. Tapi janganlah matiin rejeki orang. Lagian tuh rejeki tuh di tangan Tuhan. Bukan di tangan netizen. Iya kan. Lagian netizen ngapain juga coba-coba. Dan bukan netizen doang. Dan artis-artis kan juga suka gitu. Nimbrung ke masalah yang dirame. Sok-sok jadi pahlawan. Di ngatain orang. Padahal yang komen-komentar ini. Mereka cuma mau rame doang. Nimbrung ke urusan yang rame. Iya kan. Padahal mereka juga belum kenal. Kemarin ada juga tuh yang ngatain-ngatain si Triswaka. Apa segala macem. Artis-artis juga ngatain dia. Oh banyak yang itu. Dengan omongan kotor apa segala macem. Yang kayak DP lakuin dulu kaku dulu. Oke. Dan menurut aku gak pantes. Mereka itu sirik. Ya biarin lah kalau misalkan ada artis pendatang baru. Atau apalah itu selebgram atau pendatang baru. Harusnya kalian yang senior. Harusnya bukan ngatain dia. Tapi merangkul dia. Iya memberi peringatan. Ngasih peringatan. DM dia. Bukannya orang ikut ngata-ngatain. Sampai dia hilang job apa segala macem. Kasian kan. Kalau aku mah digituin mah. Gagak kenal. Mental aku mah kenceng. Gak mempan. Iya kan. Toko bunga ditutup. Tutup aja kalau bisa. Orang aku mah kenal kan. Aku bisa kasih. Bukan kenal. Maksudnya semua yang aku kenal. Langganan aku aku kenal semua. Jadi mereka tahu kualitas semua aku. Mereka tahu aku orang yang gimana. Gitu. Aku mengenal semua customer aku. Kalau ini menurut kamu akhirnya gitu. Kenapa akhirnya kamu membela Triswaka ini gitu kan. Oh iya. Kalau Triswaka menurut kan juga bukan orang kaya. Terlihat seperti orang susah. Terlihat seperti orang susah. Masa lu mematin juga rezekinya. Iya kan. Kalau aku pribadi sih. Aku tidak menjudge. Saat aku gak ikutan komen. Cuma aku cuman ngelihat sedikit sedikit. Kamu tahu akulah. Aku tipe orang yang. Iya kan jangan gak kepo. Kalau aku pas dikirimin aja. Kalau aku. Ada staff aku tiap tadi. Itu Fira update ke aku. Nah. Terus begitu. Si Triswaka ini. Ceritanya kalau gak saja. Parodiin si kangen Ben. Oke. Kan dari dulu kan emang banyak kan. Yang parodiin si kangen Ben. Dan marah menurut aku. Lebih parah. Dan menghina. Artis-artis si TV juga. Itu banyak parodiin dia. Menghinanya kayak ke fisik. Lebih parah. Dibandingkan dia. Kenapa artis-artis senior itu gak di. Ini. Gak dikomplain. Gak disomasi. Atau mungkin karena. Gak berani lah. Kebetulan aja. Ini lagi viral aja kali ya. Jadi pada nimbrung. Mungkin. Iya pada nimbrung. Ya kalau artis senior gitu. Kenapa lu gak berani somasi. Iya kan. Si kangen Ben nya juga mungkin. Menurut aku. Memanfaatkan momen ini. Dengan mensomasi si. Triswaka gitu. Menurut aku sih kayak gitu. Setiap orang tuh kan punya. Bebas orang kan bebas pendapat kan. Setiap orang punya pendapat masing-masing. Kalau aku pribadi. Memang aku tipe orang yang tidak pernah. Mau ikut campur urusan orang. Kalau aku. Aku ibat. Bukan karena takut atau apa. Karena memang. Selain juga. Bukan orang yang ikut campur. Masalah kakak udah banyak kayaknya. Masalah kakak udah terlalu banyak. Dan aku juga buang. Oh. Oh ini. Oh yaudah. Cuma cari tahu. Oh gini udah. Dan memang. Udah kalau bukan masalah aku. Aku gak mau ikut campur. Kalau aku tipe kayak gitu. Tapi tiba-tiba kemarin pas aku lihat. Postingan kamu. Ini anak baru pulang. Kenapa? Lagi belum. Ketemu juga belum. Udah lagi ngamuk-ngamuk. Aku bilang. Ini ada apaan lagi sih? Pengen ketemunya anak. Pengen tanya gitu. Makanya sekarang. Ada kesempatannya. Iya dong. Tapi aku benar-benar gak suka sama orang. Yang suka matiin rezeki orang. Niatnya gitu. Itu jahat. Dan menurut aku. Artis-artis itu. Yang ngatain si Triswaka itu. Cuma mau pansos. Menurut aku. Biar nama mereka. Mereka yang udah tenggelam itu. Kedasar lautan itu. Naik lagi. Sama kayak DP dulu gitu. Ke aku. Jadi menurut aku ya itu. Harus yang harus dilakukan. Sebagai. Gak. Gak boleh dibenarkan gitu. Orang sebagai senior. Harusnya ngerangkul. Kayak kakak. Kaku. Bunda Shanti kaku. Mimi KD kaku. Bunda Eno kaku. Semuanya baik. Iya kan. Yang kalau yang kata-katain aku. Ya aku kata-katain balik. Gitu. Aku mah tergantung orangnya. Kayak sama kakak. Emang aku katain. Karena emang aku gak pernah peduli juga deh. Mau gimana-gimana ya. Ada juga yang pernah orang yang ngejelekin kamu gitu kan. Ada lah gitu. Cuma. Ngapain sih sama dia gini-gini. Lah setelah sama aku dia gak pernah masalah ya kan. Iya. Kalau gak ada apa-apa aku ngoceh-ngoceh berarti gila. Kalau aku ngoceh-ngoceh berarti aku sesuatu yang aku ngomong bener kok. Kalau aku tuh sama dia tuh gini guys. Jadi berarti kalau misalkan dia lagi. Contohnya penampilan dia. Lu lagi jelek banget. Nah aku bilang apadanya gitu. Iya. Kenapa lu jadi jelek banget sih gitu. Habis tanah menang. Habis tanah menang ternyata. Kayak gitu. Dalam mengangkat kamu tiba-tiba. Dalam matanya aku. Kok ini anak mukanya kenapa jadi begini gitu loh. Oh udah jerawatan pula gitu kan. Iya. Ini jerawat orang kaya. Jerawat Amerika. Oh iya. Pulang dari Amerika bukan makin sehat kulit lu ya. Disana pada bersih gitu. Terjerawatan. Kenapa disitu tuh cuacanya tuh. Mungkin itu kali ya. Biasanya kan kalau kita ke luar negeri. Saking bersihnya. Biasanya kulit kita yang udah terbiasa dengan banyak polusi disini. Banyak bakteri disini. Akhirnya ke sana. Malah kaget gitu. Syok kulit kita. Kanduan bakteri kayaknya. Aku juga terakhir pulang ke Turki tuh jerawatan deh aku. Oh iya ya. Iya. Emang pancar obar ya namanya. Gitu. Terus terus udah gitu. Sekarang kamu akhirnya gimana. Untuk masa percintaan. Balik lagi ke percintaan nih ya. Aku karena. Biasanya tuh kalau untuk percintaan tuh. Banyak lebih di. Lihat. Dilirik oleh orang-orang. Mana sih. Iya lah. Menurut gue juga percintaan. Gue dilirik banget gitu. Kalau percintaan. Kalau dibilang aku cintanya sama siapa. Ya Bian pasti mau SB. Cuman ya gitu. Ya. Kita lihat aja lah. Aku sekarang mau. Kamu tuh selalu gembar-gemborin SB, SB, SB. Ganya sendiri. Kamu gimana sebenernya? Ya. Gak tau juga. Makanya. Ada kemungkinan untuk balik gak? Gak. Gak tau. Gak tau. Kalau misalkan ternyata kamu tidak bisa balik sama dia. Apakah kamu akan tetap berharap sama dia? Mungkin masih. Tapi kan dunia ini kan masih. Bukan hanya JK. Bukan SB. Ada AA. Ada BA. Ada BC. Kenapa gak kamu coba dari dulu kayak begitu? Mungkin. Kalau karena aku sekarang lebih mudah fokusin aja lah kewitan bunga kamu. Aku lihat. Ntar guys. Dilihat ya. Branded muka bunga. Semua disini banyak banget. Gitu. Dan harga bunganya tuh gila-gilaan. Tapi kualitasnya memang bagus banget. Tuh. Iya. Gila. Kurang apa promosiin kamu. Cucok. Itu gak gunanya simbiosis mutuisme. Terbawa sama burung jalak. Iya. Bo lagi di bawah-bawah. Ya Allah. Luma deh. Bagus ada kita apa? Ya kalau misalkan masa percintaannya. Kalau di pikir-pikir sama CSB gitu. Bego-bego juga. Iya kan. Menyadari bego. Semua juga yang bego. Iya kan. Ya tapi hati gak bisa dipaksa gitu. Jadi ikutin aja lah. Ikutin alur aja ya. Ikutin alur aja. Dan mungkin aku harus lebih membuka hati. Sebenernya sih santai aja. Kayak sekarang aku juga santai. Aku jalan sama Ricky. Santai aja sih sebenernya. Aku jalan aja. Cuman kalau aku kan. Kalau kemarinnya bener-bener gak menerima. Kenapa aku bisa sama si JK. Karena dia temen aku. Oke. Gitu. Makanya ada kesempatan deket. Oke. Kalau tadinya gak sama sekali. Iya sih. Karena kamu udah akhirnya membuka. Aku juga aku jalan sama Ricky. Tapi bukan berarti gak serius-serius. Cuma ibaratnya gini. Gak lagi dalam gak keburu-buru untuk yang nikah. Kayak yang kemarin-kemarin udah. Gitu aja. Iya kan. Kakak kan tau. Tipenya aku sama cowok kan gak gatel kan. Sama sekali kan. Menutup. Pernah aku jodohin loh dia. Sama temen aku. Tapi dia tolak. Kata ganjen. Menutup kan. Kata temen aku ganjen. Oh iya. Aku juga temen-temen. Aku temen cowoknya pendiem. Pendiem. Oh cowoknya pendiem. Iya. Karena biar. Kalau dodohnya rame. Kayak dia stres orang yang ada duduk di belak kamu sih. Di belak kalian berdua. Gitu kan. Banyak yang jodohin aku. Semuanya pada jodohin aku. Kakak juga apa segala macem. Gak ngefek. Gak ngefek dia. Memang gini. Kalau misalkan orang yang tak kenal sama kata saya. Tak kenal siapa Dennis dan Rista. Ini orang juga tidak akan tahu seperti apa dianya gitu. Orang memang mulutnya pedes. Tapi ya seperti tadi yang dia bilang. Dia tidak akan pernah mau yang namanya ngejelekin orang. Kalau misalkan tidak nyindir juga. Iya. Kalau gak ada alasan. Gak ada alasan gitu. Buat apa. Tapi kadang-kadang lu juga kalau misalkan kata orang-orang. Orang lagi diem juga gak ada urusan sama kamu. Kamu juga suka heboh juga deh. Tergantung yang mana. Kata aku sempat dengar juga gitu kan. Alah dia juga. Siapa ya. Pokoknya ada yang ngomong ke aku. Alah dia juga ini. Aku belain kamu banget kan. Pasti ya kan. Dia tuh begini, gini, gini, gini. Oh enggak. Ini ada yang itu juga. Dia kayak gitu. Mana ya. Enggak sih. Waktu kamu gembar-gemburin siapa dulu tuh yang gak ada sangket waktu sama kamu. Fuji. Kalau gak salah iya tuh. Nah kalau masalah sama Fuji itu netizen suka banding-bandingin aku. Kan aku live. Netizen suka ngomong ini Fuji, ini Fuji. Aku kan jawabin netizen lah. Nah kemarin kenapa kamu sama Lusinta? Lusinta mah waktu itu mah. Itu mah dia duluan gak kak. Dulu kan waktu jaman-jaman DP nimbung urusan aku berantem sama Uya. Kan si Lusinta ikut sama, disugur sama DP diajak. Tapi kamu sekarang gak ada masalah sama dia kan? Aku mah gak ada masalah gak mau berantem sama Uya. Jadi menurut aku dia gak harus kenal. Kemarin juga udah ketemuan kan? Udah ketemu. Udah ketemu kan? Yang aku bilang komen aku sampe ketawa ngakak gitu. Iya udah ketemu. Tapi pada dasarnya dia juga baik kan? Ya semuanya pasti baik pada dasarnya lah. Gak tau otaknya tapi. Tapi kalian udah gak ada masalah yang pasti kamu sama Lusinta gak ada masalah? Ya aku sih berharap ada masalah biar rame. Jangan dong. Lu mah masalah mulu deh. Heran. Ya sebenarnya intinya yang penting hatinya sih kak. Hati aku kan. Iya kan? Kalo aku demen cari masalah sama kakak juga udah aku cari masalah kali. Jangan dong. Nanti bukan sama gue loh. Gak ada yang buat dicurhatin lagi loh. Iya makanya semua juga udah aku cari masalah kali kak. Iya bener. Iya bener. Kalo aku orangnya rese. Gak mungkin habis bisa temenan ada beberapa temen. Pasti semuanya udah enek udah aku cari ribut. Iya sih sebenarnya. Walaupun dalam hati tuh pengennya tuh berantem aja sama semuanya sama kalian gitu loh. Biar dapet duti lebih banyak gitu. Tapi kan hatinya enggak. Kenapa gak berantem sama kakakak lu aja sih? Hah? Kakak lu yang satunya. Kakak ku itu? Kakak ku itu sayang sekali sama aku. Hmm. Suka ngasih job soalnya. Jadi coba perkaren ngasih job jadi tetep kamu temenin ya? Ya kan jujur. Gak apa-apa. Gak apa-apa kan. Tapi aku gak pernah nyuruh kamu untuk benci dia loh. Enggak. Gak pernah kan. Dia juga gak ngelarang aku main sama kakak. Dan aku main netra-netra aja. Bener dong? Iya bener. Bener dong. Bener makanya nih kalo misalkan ada yang pikir kalo aku tuh menjelekkan segala macem. Nih salah satunya dia saksi kalo aku tidak pernah melarang. Netra. Main sama dua-duanya. Gak pernah aku melarang. Untuk membenci siapa? Enggak. Aku gak pernah melarang gitu. Dahlah gue pusing. Yang namanya lu tuh dari tadi. Puyeng. Puyeng ya? Oh oh. Gitu. Aku pak. Pokoknya nanti kalo misalkan kamu. Terus kakak pilihan bener bukan aku kabur. Kabur ke? Kabur waktu aku di Amerika. Kalo dari ceritanya kamu sebenernya sih harusnya ya. Harusnya tuh diomongin dulu. Lah orang baru bangun tidur gak ada juga kan kaget deh. Kaget. Di negara orang. Iya kalo cuma tiba ngeliburan ke Bandung. Udah gitu kan. Lah ini di Amerika loh. Oh iya. Terus nyari-nyari kamu. Terus gimana tuh? Lu emang gila katanya. Ya iyalah. Kabur di Amerika loh guys. Mending kalo misalkan kita liburan ke Bandung ke Bali gitu kan. Tiba-tiba bangun tidur gak ada. Oh yaudah yaudah di paling bisa balik lagi sendiri. Ke Jakarta. Ini di Amerika. Ngibet nyarinya. Gede banget lagi itu negara. Ceweknya aku emang gak harus ditemukan di tempat lain. Aku juga suka gitu sih. Iya sih. Aku tuh ya dari dulu tuh aku gak pernah memutusin cowok loh. Masih gak pernah memutusin? Gak pernah sekalipun. Diputusin? Tapi diputusin. Tapi aku selalu kabur. Berarti sebenernya bukan. Emang gara-gara dari kamu-kamu juga diputusin juga akhirnya deh. Iya iya pasti aku kabur. Karena kalo aku mulai sesuatu yang udah ribet. Pasti aku blok. Kalo aku cabut. Jangan pusing. Yang akhirnya kamu diputusin? Iya bu. Dia diputusin gitu. Dulu ya deh bahasanya. Kamu gak pernah memutuskan. Tapi kamu meninggalkan air kabur. Kabur. Intinya sama aja sama Iro. Mobi kalo kabur. Jadi kalo lagi udah masalah sama muncak. Aku udah puyem nih. Aku udah berusaha. Untuk semuanya ini jadi baik apa segala macem. Tapi aku liat kayaknya tidak ada titik cerah. Kabur. Pernah sih aku kayak gitu. Nah ya. Terus balik lagi kan? Balik lagi. Terus kabur lagi? Pernah juga. Karena. Tapi akhirnya kalo aku sih. Dibicarain baik-baik. Karena maksud aku gini. Setiap masalah itu memang kita harus selesaikan. Jangan cuma. Aku pernah deh. Ini aku sedikit cerita ya. Yang disana. Kamu. Hai. Cowok aku. Jangan cemburu ya. Ini bukan. Bukan mengingat mas lalu kenapa. Aku pernah waktu itu. Pernah sempet mau menikah. Tapi aku ngerasa. He's not the one. Dalam hati. Aku gak mau pake hati. Ya kayak tadi kamu bilang. Wow segala semua seba ada lah. Ibatnya. Tapi karena memang hati gak bisa. Ya udah. Akhirnya aku. Kepada kita sudah nyari venue. Dan. Jujur ya. Kita tuh bahkan. Walaupun kita sama-sama. Dia duda ya. Aku janda saat itu. Gak ada tuh yang makhluk. Si JK kan juga duda? Udah. JK juga duda. Oh. Aku baru tau. Nah kalo ini juga waktu itu sempet ketemu. Dia duda. Aku janda. Dia punya anak juga. Baik-baik kok gitu. Dan bener-bener. Hormat banget sama aku. Gak ada yang namanya kita sentuhan fisik segala macam. Sampai aku bilang gini. Kita belum muhrim. Jadi kalo misalkan mau. Melakukan sesuatu. Apa segala macam. Setelah kita menikah. Iya. Beneran. Tapi akhirnya. Karena hatinya aku memang. Gak bisa aku takut. Yang namanya. Apa. Nanti malah berakhir setelah. Kita nikah. Lebih parah lagi gitu kan. Yaudah aku tinggalin. Pada saat itu. Yang semua serba. Rumah. Tetep-tepannya segala macam. Ya makanya kan. Hati tuh gak bisa bohong. Dan aku sama yang sekarang sih. Alhamdulillah ya. Maksudnya aku tuh. Aku menemukan kenyamanan. Ya saat ini. Dan mudah-mudahan untuk selamanya sih. Untuk kedepannya gitu. Amin. Untuk kedepannya. Jadi gini. Proses pengenalan lah. Aku saat ini gitu. Amin. Jadi curhat kan aku di tempat aku. Iya. Gak apa-apa. Karena banyak orang yang pada nilai jelek. Dek. Tentang kita. Tentang kamu. Tentang kamu. Tentang aku gitu. Tapi itu jadi mental seperti kamu tuh gak gampang loh Dek. Aku sih emang dari dulu curek sih. Curek banget aku orangnya. Parah. Tapi sih aku sih. Kaburnya aku bersyukur sih. Karena kalau misalkan aku lanjut. Satu hari aja. Bayangin aku udah kewong. Oh my God. Terus gitu. Bisa aja aku cerai dalam satu bulan. Emang waktu itu mau nikah banget pas besoknya. Jadi gitu. Mau nikah di Vegas kan. Abis itu aku lanjutin dong. Jadi pas besoknya tuh mau nikah di Vegas. Makanya kan aku udah males banget tuh ngomong sama orang. Apa segala macem. Mama aku juga nanya. Gimana 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 gimana. Terus. Pusing gue. Kabur aja udah. Gitu. Dan kabur aku tuh butuh ketenangan. Mikir sehari. Oke. Mesti gimana. Oke. Dan kamu tidak menyesali semuanya. Sama sekali tidak. Oke. Dan aku juga kan mungkin. Kemarin karena ada paksaan dari banyak pihak juga kali ya. Membawas aku. Udah lu. Udah lu. Tinggalin begini. Sekarang aku mau sama yang mengikuti kata hati aku. Sama siapapun itu. Mau sama dia. Mau sama si SB kek. Mau sama si AA kek. Mau sama BA kek. Mau sama CB kek. Yang jelas lebih. Ikutin hati. Ikutin kata hati aja. Dan itu yang aku lakukan sekarang juga. Karena kemarin-kemarin terlalu mengikuti kata-kata orang. Tapi akhirnya tidak nyaman buat kita sih akhirnya. Dan akhirnya jadi bumurang buat aku. Bukannya dulu kakak. Malahan gak mau ikutin kata orang katanya. Karena aku ikutin orang tua. Oh iya iya iya. Dukan bener kan. Ikutin orang tua terus segitu bisa cerai juga. Iya. Iya bener. Tapi ya udahlah. Maksudnya segala sesuatu itu pembelajaran hidup. Ya udah. Walaupun aku gagal berkali-kali. Jadi netizen mengatakan bahwa aku tuh begini. Aku begitu aku terima. Itu menjadi suatu teguran untuk aku. Bahwa aku bisa lebih baik lagi kedepannya. Ya gitu juga. Aku juga doain juga deh. Yang terbaik untuk kamu. Kedepannya kamu siapapun. Nanti aku berharap semoga. Siapapun dia yang memiliki kamu. Dan juga kamu memiliki dia. Itu adalah memang sudah ketetapan dari Tuhan. Amin. So guys. Udah lah. Sebenernya yang paling berat tuh kemarin ngomong sama mamaku. Karena mama berharap. Karena mama deket sama dia. Iya. Maka suka. Ya kalo emang gak bisa mau diapain. Gak bisa. Yang bangun tidur sampe yang tutup mata pas lagi mau tidur. Aku. Kamu yang ngerasain kan bukan. Iya. Nah itulah yang aku. Aku tau kan rasanya. Tau banget rasanya. Oh my god. Makanya sekarang. Satu bulan loh aku di Amrik sama dia. Dan itu rasanya udah. Rasanya oh my god. Kalo gak mungkin kabur lah. Iya bener bener bener. Kalo gak mencoba gak mungkin satu bulan di Amrik lah. Iya bener bener bener. Si yang mencoba tubuhannya dengan sangat amat berat hati itu susah. Karena aku orang yang keras. Disitu tuh aku udah mulai ngaco tuh. Jadi berantem terus. Aku kan tipenya gak bisa dikerasin lagi. Iya bener. Kamu harus dilembutin. Ya harus dilembutin. Baru aku nyanyi gak enak. Oh iya juga ya. Namanya kok temen kan cepas-cepas gitu. Iya iya. Beda sama pasangan loh. Kalo pasangan juga sebenernya pengennya pasangan tuh bisa jadi diri sendiri. Kalo misalkan kita mau melakukan segala sesuatu jadi orang lain tuh gak enak banget. Dan aku pernah juga merasakan seperti itu. Setahun. Jadi ya seberapa tahun? Setahun. Oh iya. Rasanya apa tuh? Setahun. Setahun. Lebih. Jadi kalo misalkan setahun itu jadi berasa lebih gitu. Iya kalo dengan ditambah lagi aku kan juga inget-inget cerita Kakalina juga kan. Oh iya rasanya oh my god kan ya. Jadi yaudahlah ya. Jadi gini. Makanya kadang-kadang pengalaman orang lain. Apalagi orang terdekat kalian itu bisa menjadi pembelajar untuk kita bercemir juga ya. Kayak kamu juga kan. Aku orang terdekat kamu kamu bisa lihat dari aku juga pengalamannya gitu. Jangan sampai kamu bisa merasakan apa yang aku merasakan. Karena aku di otak aku tuh semuanya tuh pernikahan buat aku sekali. Di otak aku. Sama aku pun begitu ya. Di otak aku pernikahan tuh sekali. Jadi aku benar-benar harus milih. Karena di otak aku tuh aku berpikir anak itu gak bisa milih bapaknya siapa. Tapi kita bisa milih suami kita siapa. Jadi aku mau benar-benar yang terbaik dan waras dan bisa cocok sama aku dan dari hati aku. Baru bisa sama-sama seneng lah gitu. Dan bisa menjadi apa ya bahasanya ya. Kepala keluarga yang baik gitu. Dan waras. Iya benar-benar. Dan gak pemabokan. Iya benar. Ini tuh boleh. Tapi. Ya bisa menjadi contoh untuk anak kalian nantilah. Bisa jadi contoh untuk anak. Bisa jadi contoh untuk gue. Bisa membimbing gue. Iya benar-benar. Iya kan. Bukan malah ajak gue mabok terus setiap hari. Bisa gila gue sama-sama. Malah jadi menjerumuskan ya kan. Iya ma. Bukan malah lebih baik. Karena aku udah bosen dengan mabok tiap hari itu. Udah pernah. Jadi udah lah cukup selesai. Sudah cukup selesai gitu. Cukup sudah ini lah anak. Cabut aja. Oke. Ya udahlah. Pokoknya intinya ini menjadi pembelajar juga untuk semuanya. Bahwa apa yang pengalaman dari aku. Dari kamu juga. Berarti kita juga bukan orang yang lagi baik banget ya deh ya. Tapi mungkin dari pengalaman. Anak kakak yang gak baik banget kamu baik banget. Nampul loh. Nampul. Pokoknya pengalaman dari kita berdua. Mau itu yang negatif mau yang positif gitu kan. Tapi ambil yang positifnya aja. Yang negatifnya tinggalin aja. So guys udah dulu ya nanti. Pasti nih. Pasti ada lagi. Ada lagi. Tunggu aja. Tunggu aja. Nanti tunggu lagi. Bintang tamu dari Deniz Carissa di dunia Kalina ya. Apalagi beritanya. Itu pasti bakal ada dan pasti kacau balau. Ada balau. Gitu. Udah ya. Kalau yang masalah itu mah gue gak ikut campur. Tapi untuk masalah hubungan kamu dengan siapa pun. Nanti aku berdoa yang terbaik untuk kamu. Oke. Amin. Kita saling berdoakan yang terbaik ya. Betul. Untuk hukuman kakak. Aku doakan yang terbaik. Dan kakak bahagia selalu. Amin. Amin. Oke guys. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yang baik-baik jangan jahat-jahat kayak dia. Eh gue mah jahat. Eh gue mah jahat. Gue mah baik. Wucu imut lagi. Bye. Bye.